Intro Messi kembali menjadi pahlawan saat timnya menghadapi Orlando City, di mana dalam laga itu, La Pulga berhasil mencetak dua gol. Gol yang membuat Miami menang atas tamunya tersebut. Namun, La Pulga sejatinya bisa menciptakan hat-trick andai penalti yang didapatkan timnya diambil olehnya. Namun, pemain berusia 36 tahun itu memilih mengalah dan memberikan kesempatan kepada Joseph Martinez. Pemain asal Venezuela itu kemudian mengungkapkan apa yang dikatakan Messi sebelum eksekusi itu terjadi. Dan untuk itu, inilah yang dikatakan Messi kepada Martinez saat Inter Miami mendapatkan hadiah penalti. Ya, hadirnya Messi ke Inter Miami tampaknya benar-benar mengubah permainan untuk tim. Bagaimana tidak? Karena sejak Messi datang, Inter Miami selalu meraih kemenangan dalam setiap pertandingan. Kemenangan pertama didapatkan saat Miami melawan Chris Azo. Sementara kemenangan kedua didapatkan saat melawan Atlanta United. Pada setiap kemenangan itu, Messi juga turut andil di dalamnya. Itu terjadi karena La Pulga berhasil menyumbangkan tiga gol dan satu asis dalam dua pertandingan tersebut. Kemenang kembali 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 kembali. realmsan-sine, Messi dengan Ghazan off his line. Messi, off the post, pindahkan ke tempat. Tidak, dia lakukan. 8 menit. Menechih, profunda para Taylor. Dalam menunggu di sentra! selamat menikmati misi yang sama juga dilakukan oleh Messi saat timnya merlawan Orlando City kali ini targetnya tinggi yakni selain mengantarkan timnya meraih kemenangan dirinya juga ingin mencetak banyak gol usaha dari Lapulga akhirnya membuahkan hasil karena saat babak pertama baru berjalan beberapa menit Messi langsung mencatatkan namanya di papan skor saat babak kedua Messi mendapatkan kesempatan untuk menambah golnya itu terjadi setelah Inter Miami mendapatkan hadiah finalti dari Wasid namun secara mengejutkan, Messi tidak mau mengambil penalti itu dia malah memberikan penalti tersebut kepada Joseph Martinez selaku penyerang utama Inter Miami Martinez kemudian menerimanya dan langsung melaksanakan tugasnya dengan baik selang beberapa menit kemudian baru Messi kembali mencetak gol untuk timnya kali ini ia memanfaatkan umpan dari Joseph Martinez dengan ketenangannya tenangan volley yang ia lepaskan gagal diselamatkan oleh keeper Orlando gol yang membuat Inter Miami akhirnya menang dengan skor 3-1 karena sebelumnya pada babak pertama Orlando sempat menyamakan kedudukan lewat gol dari Cesar Araujo setelah pertandingan selesai ada sebuah cerita unik yang diungkapkan oleh Joseph Martinez cerita itu tentang tendangan penalti yang diambilnya dalam laga tersebut ya, ia mengaku jika Messi sengaja membiarkan dirinya untuk menendang penalti Messi membiarkan saya mengambil penalti saya tidak bisa bersenang-senang jadi dia membiarkan saya mengambil penalti sehingga saya bisa mendapatkan kembali kepercayaan diri saya saya menghargai itu kata Martinez usai pertandingan yang dilakukan oleh Messi itu tentu layak mendapatkan pujian karena dengan ini Martinez bisa kembali menemukan kepercayaan dirinya bagaimana tidak, karena dalam beberapa laga terakhir ia gagal mencetak gol semoga dengan gol yang baru saja ia cetak ia bisa kembali menemukan performa terbaiknya sekaligus menjadi ujung tombak utama bagi Inter Miami jadi itulah yang dikatakan Messi sebelum Joseph Martinez mengeksekusi penalti dalam pertandingan antara Inter Miami melawan Orlando City selamat menikmati